Sekretaris Daerah Kabupaten Bentan, Roni Kartika, menghadiri pembukaan Festival Gasing tahun 2023 di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebung pada Minggu 19 November pagi. Dalam sambutannya, Roni sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang diharapkan mampu terus dilestarikan, sehingga menjadi budaya dari masyarakat setempat. Roni juga mengatakan kegiatan ini harus didukung penuh, agar hal ini dapat terus dilestarikan sehingga turut menjaga budaya Melayu melalui permainan gasing. Bapak-Ibu semua, karena memang stok kayu harus dicari yang kualitasnya bagus, desainnya juga harus bagus. Ada sesuatu yang unik dari gasing di samping permainannya, tadi anak-anak kecil pun alhamdulillah sudah menguasai teknik-teknik bermain gasing yang mungkin tak semua orang bisa paham. Nah ini cara kita menjadi konsistensi kearifan lokal, barangkali mungkin ini bisa menjadi mata pelajaran kearifan lokal di sekolah-sekolah. Ada Bapak-Ibu guru di sini? Ada Cikgu tak di sini? Boleh tak di sini? Ini dimasukkan tak dalam mata pelajaran? Kecang digodok Pak, ini adalah pendidikan, terus muatan lokal. Muatan lokal, kami contongnya benar-benar ini harus kita edukasikan anak-anak kita. Karena lambat laun kalau seandainya barang ini kita disibukkan anak-anak main handphone hari ini, ini bisa jadi hanya yang ketua-tetua saja yang mungkin menguasai ilmu ini. Ilmu yang harus diturunkan Pak, ilmu yang harus diturunkan. Alhamdulillah tadi sudah nampak regenerasi, mudah-mudahan anak-anak kita tadi bisa menularkan ke anak-anak kawan-kawan yang ada di sekolah, di bangku sekolah. Sukses buat Pak Kades, buat Panitia Penyelenggara, buat Bapak-Ibu semua. Membentuk-membentuk ini bisa menjadi hiburan bagi kita. Bisa menambah wawasan, menambah silaturahim, kemudian menjaga keagifan lokal dan penelestarian budaya adat Melayu yang ada di Kabupaten Pintan. Bapak-Ibu sekalian yang terhormat, sebelum kami tutup, kami sampaikan hari ini kami sejalankan dengan penyerahan KTP gratis dan KK gratis serta akte kelahiran gratis. Rony juga mengatakan pemerintah Kabupaten sangat mengapresiasi atas kerja keras Panitia Penyelenggara yang turut melibatkan anak-anak sebagai generasi muda penerus untuk terus mengenalkan dan melestarikan permainan gasing itu. Rony juga berharam, masyarakat terus menjaga dan melestarikan permainan rakyat yang telah menjadi bagian dari budaya Melayu. Sebelumnya, Kepala Desa Berakit dalam sambutannya mengunggapkan bahwa Open Turnamen Panggak Gasing sudah menjadi event tahunan di Desa Berakit sebagai upaya menjadikan salah satu daya tarik wisata di Bintan, khususnya Desa Berakit. Keberanian dan keduluran yang perlu kita lestarikan sebagai bahagian dari identitas dan kekayaan budaya melalui permainan gasing ini kita dapat mengenang kembali sejarah dan menghargai nilai minyak luhur yang terkandung dalam tradisi ini. Pasifal gasing bisa menjadi sarana untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal dan tradisional. Gasing memiliki nilai-nilai historis dan budaya yang ingin dipertahankan dan dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, di awal saya menjabat sebagai Kepala Desa, telah mendapatkan penjelasan dari Sekretaris Desa, bahawa Pasifal Gasing telah dilaksanakan beberapa tahun dan telah ditetapkan menjadi event tahunan pemerintah desa berakit. Kerencanaan dan penyelenggaran Pasifal Gasing diharapkan dapat mencapai berbagai mampuat positif bagi masyarakat. Melalui Pasifal Gasing dapat menjadi daya tarik wisata lokal, menarik wisata dari luar desa untuk mengenal dan menikmati keunikan budaya setempat. Ini dapat berdampak positif bagi ekonomi desa dengan meningkatkan kejunikan wisata dan akan menunjang kegiatan pemulaan potensi wisata. Dalam kesempatan pembukaan festival itu, Sekda Bientan Roni Kartika menyerahkan simbolis bantuan program KTP, KK, serta akte kelahiran gratis. Roni didampingi kepala desa juga berkesempatan melihat bagaimana anak-anak muda dikenalkan serta turut serta dalam memainkan permainan gasing.